Selama satu tahun terakhir PT Pelindung 2 Teluk Bayur terus bersoleh dan mencoba menghadirkan berbagai pembaruan dalam layanannya. Di antaranya adalah membentuk unit pengendalian layanan operasional yang disebut dengan Port Captain, Diputi Port Captain, Terminal Captain, dan Kontrolman. Peningkatan produktivitas kerja mungkar muat hingga 80%. Merevitalisasi peralatan, SDM yang saya ini mengarah ke digitalisasi semua layanan di pelabuhan Teluk Bayur serta mengintegrasikan lima pelabuhan yang ada di Sumatera Barat saat ini. dan pencapaian peningkatan kapasitas ekspor CPU hingga 5 juta ton. Berbagai prestasi dan peningkatan layanan secara prima serta penataan di pelabuhan Teluk Bayur ini merupakan hasil kinerja bersama jajaran Pelindung 2 Teluk Bayur di bawah kepemimpinan General Manager PT Pelindung 2 Teluk Bayur Armen Amir. Tempat 1 April ini, GM Pelindung 2 Teluk Bayur Armen Amir memasuki masa pensiun dari jabatannya dan kembali bertugas di Jakarta. Memasuki punah tugasnya, seluruh karyawan, mitra kerja, dan berbagai stakeholder serta jajaran pemerintahan pun menghadiri kegiatan pengantar pelabuhan tugas GM PT Pelindung 2 Teluk Bayur Armen Amir yang dilaksanakan di Hotel Inam Muara Padang pada Senin siang. Sosara haru pun mengorna acara pelabuhan tugas putra asli Minang ini. Berbagai apresiasi dan puji pun mengantar pelabuhan tugas Armen Amir sebagai GM Teluk Bayur memasuki masa pensiun diwisah yang ke-66 ini. Tentunya ke depan diharapkan apa yang telah dirintis bisa menjadi lebih baik dan meningkat di kemudian harinya bagi PT Pelindung 2 Teluk Bayur. Yang sudah kita lakukan banyak sekali. Pertama itu kita melakukan penataan di pelabuhan Teluk Bayur kita. Alhamdulillah kita menyaksikan Teluk Bayur kita semakin baik, semakin terletak, dan semakin bersih. Yang kedua produktivitas kerja kita. Baru saja beberapa bulan yang lalu itu kegiatan bongkar buat kita untuk kapal-kapal buku dan jururah. Di mana orang lain bekerja tujuh hari, kami bisa bekerja dua setengah hari, dan pernah juga bekerja tiga setengah hari. Itu luar biasa sekali, hebat gitu ya. Jadi dengan semua teman-teman media, baik cetak, elektronik, maupun media online lainnya itu. Karena apa? Bahwa semua kawan-kawan media ini, jurnalis ini, mereka lah yang berhasil mengantarkan apa yang ada di tempat kami ini ke publik itu. Kalau misalnya awak pandai-pandai seorang itu, kurang nggak tahu itu, Pak. Tapi Alhamdulillah, tidak ada yang saya melihat kuasana yang baik ini di antara hubungan kita dengan semua media kita ini. Dengan Pak Arnathir, ini kurang lebih satu tahun ya, kita belajar sama, dan kami merasakan itu besar, kan, dari pendidikan kuas, kelamur bayur untuk Kota Padang, kita juga seorang parang. Dan dalam banyak kesempatan, karena memang seluruh bayur bagi kita, adalah salah satu bergaini kita. Untuk membangun kerjasama, melakukannya Kota Padang. Baik Padang, Budi Sundander, AN News melaporkan.